Pernahkah Anda bertanya, apakah yang dapat melindungi kita dari COVID-19? Bagaimana agar saya merasa aman saat beraktivitas di luar rumah? Bagaimana kita dapat melindungi keluarga, sahabat, dan orang terdekat kita dari ancaman COVID-19? Ini adalah salah satu solusi yang dapat kita lakukan secara mandiri untuk melawan penyebaran COVID-19. Selalu menggunakan masker dengan benar dan secara teratur sesuai dengan protokol kesehatan. Pesatnya penyebaran COVID-19 hingga 21 Oktober 2020 telah tercatat sebanyak 41.042.920 kasus dan 1.129.591 kematian akibat COVID-19 ini di 215 negara di seluruh belahan dunia. Indonesia telah tercatat 368.842 kasus dan 12.374 kematian pada 21 Oktober 2020. Penularan yang umum dari virus corona meliputi penularan langsung seperti batuk, bersin, dan penularan inhalasi droplet. Penularan sentuhan atau kontak seperti dengan selaput lendir oral, hidung, dan mata. Penyebaran virus COVID-19 ini umumnya dari orang ke orang dengan jenis penyebaran kontak langsung kurang lebih 1,8 meter maupun tidak langsung droplet dan penyebaran melalui udara. Penyakit oleh karena COVID-19 ini dikategorikan sebagai penyakit pneumonia yang menunjukkan gejala umum seperti demam, batuk, dan melgia, atau nyari otot, dan beberapa gejala yang jarang terjadi seperti produksi seputum, nyari kepala, hemoptisis, atau batuk darah, anusmia, atau hilangnya indera penciuman, dan diare. Jenis-jenis masker Masker kain adalah masker tersusun oleh tiga lapisan, yaitu Pertama, lapisan paling dalam yang terbuat dari bahan yang dapat menyerap air, seperti katun atau campuran katun. Yang kedua, lapisan tengah kedap air yang terbuat dari bahan tanpa tenun yang dapat meningkatkan penyaringan. Yang ketiga, lapisan terluar yang terbuat dari bahan kedap air yang dapat membatasi kontaminasi dari luar. Masker bedah memiliki tiga lapisan atau layer, yaitu Pertama, lapisan luar kain tanpa anjaman kedap air. Yang kedua, lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi. Yang ketiga, lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit, yang berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar yang keluar dari pemakai ketika batuk maupun bersih. Masker N95 merupakan kelompok masker filtering face piece respirator atau FFR sekali pakai. Masker jenis ini memiliki face seal fit yang ketat sehingga mendukung pemakai terhindar dari paparan aerosol asalkan seal fit dipastikan terpasang dengan benar. Masker reusable face piece respirator memiliki kemampuan filter lebih tinggi dibanding N95. Tipe masker ini direkomendasikan dan lazim digunakan untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya. Masker kain Dapat digunakan berulang, dapat menyaring drop pad besar, pemampuan filtering 10-60% dapat menyaring partikel berukuran 3 mikron. Masker bedah Digunakan sekali pakai, dapat menyaring drop pad kecil, tapi tidak bisa melindungi dari aerosol karena tidak sempurna menutupi wajah. Kemampuan filtering, 30-95% dapat menyaring partikel berukuran 0,1 mikron. Masker N95 Dapat digunakan berulang, dapat menyaring droplet dan partikel aerosol atau partikel padat di udara, tapi tidak airborne atau penularan lewat udara. Kemampuan filtering di atas 95% dapat menyaring partikel berukuran 0,1 mikron. Masker face piece reusable respirator, dapat digunakan berulang, dapat menyaring droplet, partikel aerosol dan airbore. Kemampuan filtering di atas 99% dapat menyaring partikel berukuran 0,1 mikron. Manfaat penggunaan masker oleh orang sehat di masyarakat umum, yaitu menurunkan kemungkinan resiko pajanan dari orang yang terrefleksi sebelum mengalami kejalan. Menurunkan kemungkinan stigmatisasi orang-orang yang mengenakan masker untuk mencegah infeksi kepada orang lain atau orang yang merawat pasien COVID-19 di tempat non-klinis. Perawatan Masker Kain Langkah awal adalah menyiapkan air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Tambahkan deterjen dan rendah masker beberapa saat. Pucek masker kain hingga kotoran luruh. Bilas di bawah air pengalir hingga busa hilang. Keringkan di bawah sinar matahari atau gunakan pengering panas. Setrika dengan suhu panas agar bateri dan virus mati. Lalu, masker kain siap untuk digunakan kembali. Cara penggunaan masker menurut common case. Biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker. Boleh menggunakan air pengalir dengan sabun. Boleh juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang pertama, letakkan sabun dan air dengan menggunakan kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keempat, punggung jari tangan kanan digosokkan pada telapak tangan kiri dengan jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, hidung jari tangan kiri digosok berputar dalam gegaman tangan kanan dan sebaliknya. Yang keenam, gosok berputar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kestikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Bagian berwarna berada di depan dan bagian berwarna putih yang menempel di wajah. Tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar sesuai bentuk hidung. Cara membuka dan mengubah masker sebagai berikut. Bentilah masker jika rusak, kotor, atau basah. Lepas kaitan masker dari telinya atau ikatan masker, pastikan tidak memegang bagian depan masker. Pada saat makan atau minum, lepas masker dan taruh di tempat steril. Jangan menggunakan masker di bawah dagu karena akan berkontaminasi oleh virus. Buanglah masker dengan benar ke dalam tempat sampah. Cucilah tangan pakai sabun atau bahan berbasis alkohol dengan baik dan benar. Apabila penggunaan masker tidak tepat, terdapat efek samping yang ditimbulkan. Antara lain, peningkatan jumlah sampah masker, kontaminasi diri akibat tidak mengganti masker, sesak nafas apabila menggunakan masker yang tidak tepat. Ketika batuk, jangan lupa tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau tutup mulut dan hidung menggunakan tisu. Nah, sudah jelaskan tata cara penggunaan masker di masa COVID-19? Yuk kita putus mata rantai COVID-19. Jangan lupa ya, pakai masker dengan baik dan benar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!